Sudarlun angin kencang melanda Aceh Barat hingga mengakibatkan sejumlah kerusakan termasuk pohon tumbang Senin sore. Bahkan satu unit mobil milik warga ikut rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang di sapu angin kencang. Angin kencang juga merusak dua rumah di desa Drin Rampak, Kecamatan Arongan Lambalik, dan Cotrambung, Kecamatan Waila Barat. Kerusakan lainnya terjadi di desa Pasir, Kecamatan Cuhan, di mana instalasi kabel listrik rusak tertimpa pohon tumbang. Sementara itu petugas BPB di Aceh Barat langsung dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan sisa-sisa kerusakan.